Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Christian Endra, Irfan Juni melaporkan untuk Polri TV. Demi terwujudnya pesta demokrasi yang berkualitas dan berintegritas. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Ini tidak hanya sebagai persiapan teknis dalam menghadapi pemilu, tetapi juga sebagai momentum untuk memperkuat sinergi antara TNI dan Polri demi menjaga kedamaian dan kelancaran proses demokrasi di Indonesia. Kegiatan GOIS bersama TNI Polri ini dimulai dari lapangan umpuk putri kantor wali kota Batang dan dibuka oleh Kapolda Kepri, Irjen Pol, Yan Fitri, Halimansyah bersama, Danrem Kabinda, dan Kepala BNN Kota Batang. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Acara dilanjutkan dengan pengecekan langsung ke TPS-TPS. Dalam pengecekan ini, Kapolda Kepri juga memberikan tali asih kepada petugas KPPS sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras mereka. Kapolda Kepri pun menghimbau kepada mereka untuk tetap menjaga netralitas dan memberikan hak suara kepada warga yang berdomisili di daerah tersebut. Di sini di Badam menjalankan program sambang TPS, di mana ini kami lakukan dalam langkah menuntutkan, memperlihatkan kepada masyarakat, Tawal TNI, Polri, dan hingga di sini kita bersama-sama dalam sinergitas, dan akan menjalankan pengamanan pemilu 2024 ini bersama-sama, kita semua menjaga Kepri. Kita akan menyambangi TPS-TPS lokat-lokat, mana akan ditempatkan TPS-TPS di Kota Batang ini, kita akan menyambangi dengan persepeda. Sama-sama untuk ambil berolahraga, memperlihatkan kesiapan kami dalam langkah penambaran pemilu 2024 ini. Semua stakeholder yang ada di Kepri dan di Kota Batang. Kegiatan kemudian dilanjutkan hingga finish di panggung Taman Wisata Okarina Batang, dengan menggelar sejumlah game yang diikuti pejabat utama di wilayah Kepri dan PJU Polda Kepri. Ada pun permainan yang juga diikuti oleh PJU TNI Polri di wilayah Barelang ini antara lain, seperti joget bola tenis, pindah sarung, dan lomba lari sambil menggendong anggota TNI Polri. Kegiatan ini bertujuan menjaga kekompakan antara TNI Polri agar tercapai sinergitas dalam melaksanakan pengamanan pemilu. Dari Humas, Polres Barelang, Polda Kepri, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, presisi siang akan segera kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya.